Terima kasih. Mungkinan? Iya, iya. Mbak ingat. Dulu kan kamu gak punya panjang, makanya Mbak gak ngenalin. Iya, Mbak. Saya kan dulu sering kesini. Iya, iya. Terus kenapa di luar? Gak masuk aja. Mbak Dini, maaf ya. Bisa gak kita bicara, tapi di sebelah situ aja. Ayo. Aku gak ngerti. Kok kamu ngomong bicara di dalam sih? Ya, soalnya saya... Terus tuh lagi salah paham sama saya, Mbak. Dan kalau polisnya tanya ya. Terus tuh udah baikan, gak bisa Mbak Firna? Belum. Ya, susah. Firna gak mau baikan gitu aja. Ya, mungkin namanya juga sakit hati ya. Ah, bebas gue. Ternyata gak seburuk yang gue bayangin. Ya, Mbak tau sendiri kan? Terus tuh main perempuan, Mbak. Jadi itu bener ya? Aku sih denger dari Firna. Kalau ada cewek yang pura-pura balikin dompet. Tapi aku gak ngeliat kalau Restu itu laki-laki yang gak setia. Kamu ngeliatnya gimana? Hmm, kayaknya gue bisa palet Mbak Dini nih. Apa ada yang gak aku tau tentang Restu? Ya, Mbak ya. Pertama-tama saya mau bilang dulu kalau saya tuh sebenernya gak enak sama Mbak ngomongin soal perempuan itu. Udah, gak apa-apa. Kamu jujur aja. Iya, iya bener Mbak. Perempuan itu ada di kantor. Astaga. Jadi memang bener perempuan itu satu kantor sama Restu. Tapi beneran ya Mbak ya, saya gak enak banget sama Restu. Mbak jangan kasih tau sama dia ya. Saya takutnya nanti di keadaannya di kantor gak enak. Tapi apa kamu liat sendiri? Iya bener, saya ngeliat sendiri. Dia pegang-pegangan di kantor, di taksi juga. Firna juga ngeliat kok. Yes, Mbak Dini udah kemakan omongan gue. Ya terus kamu itu gimana sih? Kamu bukannya sahabatnya Firna. Kok kamu ngeliat Restu dengan perempuan lain satu taksi? Kamu biarin aja. Mestinya kamu cegah dong. Jangan sampe Firna ngeliat, jadi kan kajangnya gak runyam kayak gini. Kamu itu sahabat macam apa? Yang membiarkan suami temen kamu sendiri bersama perempuan lain. Aku gak ngerti tumpuan macam apa kamu. Mbak jangan kayak gitu dong, Mbak. Mbak salah ngerti. Saya tuh, saya udah... Bukan kayak gitu lah keadaannya Mbak. Udahlah, maaf ya. Saya gak mau bicara masalah yang sama kamu. Saya main kerjaan di dalam. Mbak, tunggu Mbak. Makan yang banyak. Semoga ya Allah, Tuhan dan Nyonya bisa ngumpul lagi. Biarkan bibitnya juga jadi seneng. Udahlah. Kok gak ada terus yang makannya? Mau lauk yang lain? Mau diambilin? Biarkan sama Mama. Kok Mama gak pulang-pulang? Lama banget baginya. Oke. Kayakannya dengan Papa ya. Besok, Mama pulang. Mama pulang. Jadi kamu gak boleh sedih-sedih. Ya, sekarang Mama itu lagi beres-beres. Besok pulang dari Surabaya. Nah, makannya kamu itu harus gendut. Makannya sehat. Biar Mama pas ngeliat kamu seneng. Peluk kamu. Ya. Makan sayang. Makan yang banyak. Bener itu non kata Papa. Mama non pipit pasti cepat pulang. Kalau kerjaannya yang di sana sudah kelar. Ya. Oh, dengerin tuh bijak ngomong tuh. Bener. Bija benar-benar bohong. Ya. Senengnya liat non pipit bisa senyum kayak gini. Gak ada keributan lagi. Mbak Dini kenapa? Gak. Gak apa-apa. Lanjutin aja makannya. Eh. Mbak Dini kenapa? Dari tadi saya perhatiin kayaknya. Terus gue tiada masalah. Apa Mbak Dini merasakan nyaman? Karena saya minta tunggu di sini sampai berapungan. Apa jaminan kamu? Kalau ucapan kamu. Mau baikan dengan Firna. Itu adalah tulus dan jujur. Kasih saya kesempatan. Saya gak akan mengkhianati Firna. Restu sepertinya tidak main-main. Tapi buat apa Kinan sepertinya memanas-manasi aku tadi? Melihat gelagat Kinan. Aku merasa Kinan mungkin berbohong. Hari ini. Kasih saya kesempatan. Aku gak selemah Firna Restu. Dan di sini. Bukan masalah kamu dengan Firna lagi. Karena aku sudah dilibatkan. Atas permintaan kamu untuk berbaikan lagi dengan dia. Sekarang aku minta jaminan. Jaminan? Iya. Aku butuh jaminan. Ini jaminannya. Surat penyerahan anak terhadap Firna. Kalau saya tanda tangan ini. Saya bisa gak ketemu dengan anak saya lagi. Kalau kamu minta saya percaya sama kamu. Kenapa kamu gak beralih untuk percaya sama saya? Kalau sampai Mbak Dini bohong. Aku bisa kehilang kesempatan ketemu Pipit. Kenapa kamu ragu ke situ? Kalau kamu gak bersalah. Harusnya kamu berani menandatangani surat ini. Aku akan simpan surat ini. Dan aku gak akan menggunakannya. Kecuali kalau memang kamu benar mengkhianati Firna. Saya gak akan mengkhianati Firna. Saya sangat mencintai dia. Itu adalah janji saya kalau memang saya harus tanda tangan ini. Saya akan tanda tangan. Saya akan tanda tangan ini. Sebagai janji, bukti, atau semongan saya tadi. Terima kasih. Bang, bang, bang. Baru-baru ayah balikin. Balikin kakak. Jangan diaminin semuanya. Apa ancil lo mau balikin di mana? Bayar lo. Baru bayangin. Ya nanti ayah bayar pokoknya. Tapi kagak sekarang. Ayah lagi tompes sini, bang. Balikin kakak. Balikin. Aduh. Bang, bang, bang. Tunggak. Balikin. Bagaimana sih tonggok sebelahiku? Kok ribut-ribut kayak mana? Betul banget nih gue. Gue kan mau manfaatin Dini. Kenapa mau jadi kena omel sih? Mana restu aneh lagi sekarang. Kelakuan ini kaper. Gimana aku mau deketin dia kalau gak ada yang cingin sekarang? Di rumah sekarang ada Dini. Terus? Di kantor. Terus tuh juga udah jaga jarak. Malah bobo ceng tini lagi sekarang ke kantor. Ah. Kenapa sih tuh orang misterius banget? Kenapa sih tuh orang? Tadi kan si Teju juga dipanggil sama restu. Dia pasti tau kenapa centini dipanggil. Aduh ini jalan makin sempit lagi. Jalan pun tuh bagaimana nih? Nah sepi banget lagi gelap gini. Kok udah tukang todong gak bisa muter balik nih. Gue tunggu disini aja ya. Gila. 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 Gila.